Hai guys welcome back to my channel nama aku Natyashina salam kenal buat temen-temen yang baru di channel ini buat yang masih ada di channel ini udah kenal aku dari dulu apa kabar video kali ini adalah tentang my job as an influencer part 2 jadi kemarin aku udah bikin part satunya dimana aku nunjukin kegiatan sehari-hari aku kerjaan aku sebagai influencer Wow kayaknya bakal sampai malam sih ini Iya emang teman-teman semua dalam bentuk vlog ya dan itu banyak banget request kalau kalian baca di komennya part 2 part 2 kak part 2 ini part 2 aku mikir kayak oh temen-temen seneng ternyata nah makanya aku bikin part 2 aku akan ngajak kalian lihat langsung kerjaan aku kalau di luar rumah iso stay tune langsung aja kita masuk ini adalah tim 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 kreatif dan tim production hari ini betul jadi brand yang bakal kolaborasi sama aku itu adalah brand makanan kan tadi aku bilang namanya tuh kibo cheese apa sih namanya dia tuh japanis molten cheesecake japanis molten cheesecake jadi ada dua flavor yang kita kembangin bareng hasil kolaborasi sama aku gitu udah siap-siap dulu kali ya soalnya aku makeup sendiri nih 5 6 7 8 keramas ya Kak enak banget nih keramasnya harum jadi langsung foto tadi jatuhin ya strawberry nya bukan salah aku nah meanwhile kita makan dulu tahu contoh makeup kedua makeup kedua dan kostum kedua ini makeupnya by aku and Amel liat yellow is my color bagus gak makeupnya? bagus kayak orange kayak buah buah orange sama campur tomat makasih ayah makasih ayah bukan selesai guys foto-shootnya kurang lebih 6 jam ya dari preparation sampai foto dua look buat kibocis yang bakal di launching kira-kira tanggal 8 Februari pokoknya kalian harus cobain ini varianya ada dua cokoberi double cokoberi sama yuzu lemon strawberry ini dua-duanya enak banget aku udah approve percaya deh sama rekomendasi aku hari ini udah selesai tapi besok masih ada kerjaan besok aku bakal ngajak kalian ke kantornya Shopee karena aku bakalan live dari sana ayo pulang good morning kemarin menutup kamera itu kira-kira jam 10 malam sekarang juga jam 10 pagi enggak deh 11 sekarang jam 11 guys jadi aku udah ready dengan all set yang berbeda pastinya karena kerjaannya hari ini beda kita akan ke kantor Shopee di Shopee yang belum libur yang menderita by the way kita udah mau nyampe jadi hari ini aku bakal bagi-bagi album giveaway album Stray Kids buat temen-temen live di Shopee tunggu aja keseruan hari ini semoga beruntung dapat albumnya tapi kalo ini udah tayang vlognya berarti udah lewat ya semoga siapa tau yang nonton ini adalah yang dapat album menang sampai kita mulai kantornya Shopee sebentar lagi sarapan bun sarapan dulu bun sarapan tapi makan siang sampe kantor orang langsung makan jadi kita bakal lihat disana itu dari temen-temen hostnya Bang Chan betul siapa lagi? Chang Bin yang mana? gak bisa hafal-hafal banget sih cuma bisa dikit lah tenang, ada master sedikit ada, sesuai di HP yang nanti kebapas pot F terus kita lihat boxnya apa isinya pasti ini waktu disuruhnya unlocked oke Des jadi sekarang kita akan mulai nih úcayan untuk pelangnya ngapain kamu? nanti dia suruh nge-bank door kalau lihat rok, tapi pada... ini duck��가a kita, Chang Bin yang cover favorit kita yaitu kanatia sinanata kalau gini caranya yasin memilih kanatia kalau gini caranya halo kanatia apa favorit terima kasih banyak emang ya, orange kantornya pun orange kita juga pakai baju orange karena ada shopee hari ini kalau rambutnya nggak orange kok apakah harus oke sekarang aku udah di mobil lagi jadi tadi habis live di shopee habis bagi-bagi album lebih tepatnya lelang kan dimana hasil lelangnya itu bakal didonasiin yang bikin aku seneng sih itu sih hasil lelangnya itu bakal didonasiin ke temen-temen di kalimantan selatan jadi kalau temen-temen punya rejeki lebih boleh disisihin buat bantu temen-temen kita yang lagi banyak kena bencana kena musibah ya terus mungkin kalian ada yang nanya kan kanat nggak takut kerja keluar gitu pas pandemi kayak gini pertama yang namanya kerjaan kan jadi ya prioritas juga terus kedua yang pasti protokol kesehatannya harus bener-bener tetep dilaksanain dengan baik kayak misalnya tadi non-stop pakai masker pas masuk gedung juga bener-bener di cek suhu di sterilize ya semoga semuanya sehat-sehat terus ya aku sehat terus kalian yang nonton ini juga sehat-sehat terus gitu oke hmm sekian dulu hari ini by the way belum acara terakhir acara kegiatan terakhir ya aku bakal ngajak kalian hmm kerja bareng aku lagi besok pokoknya nggak kalah seru sama hari ini oke see you tomorrow stool ini bisa kalian taruh tas atau belanjaan kalian atau bahkan untuk duduk kalau misalnya lagi pegel kalian bisa lah bincit-bincit kaki sebentar disini karena yang namanya shopping itu kan bikin suka lupa diri ya kadang kita nggak kerasa kaki kita badan kita tuh udah capek tapi mata kita tuh masih pengen belanja gitu nah disini kalian bisa duduk sebentar dari kota Casablanca baru-baru yang baru-baru yang baru-baru di kota Casablanca i hope to see you guys soon bye stay healthy guys gila scriptnya guys kamu harus lihat I wish me luck ya aku deg-degan banget guys maaf openingnya moce-ngoce bukan yang hai guys Terus karena jujur aku tegang, karena pomelo itu kan, pomelo fashion itu adalah worldwide brand jatuhnya ya, bukan brand Indonesia doang. Makanya ini banyak yang di mix sama bahasa Inggris juga, biar penontonnya pomelo tuh bisa nonton, bisa ngerti gitu. Jadi ya aku deg-degan banget, semoga pomelo senang, tim pomelo ya, bekerja sama-sama aku. Jadi nanti kan ini kita mau, kita run through brief-nya aja dulu kali ya, dari yang dulu kecil. Jadi sebetulnya apa sih Set Try By itu? Nah buat temen-temen yang belum tahu Set Try By ini, jadi kita kan selama ini suka belanja online-nya. Oke, bye guys, thank you. Mungkin temen-temen, aku dikasih bawa pulang, jatuh. Aku dikasih bawa pulang baju pomelo semuanya. Langsung kaget di kalian. Wow, kayaknya aku boleh bebas pilih gitu. Nggak deh, nggak dikasih pun aku sering beli, karena emang lucu-lucu. Jadi gini, ini curhat ya, kenapa awalnya aku tuh suka belanja di pomelo, karena kalau size lain, XS itu tuh nggak XS bagi aku. Jadi kayak suka aku gedean, ujung-ujung aku tuh kalau bajunya udah dateng, aku nggak bisa langsung pakai, karena harus dikecilin dulu. Kalau pomelo, XS-nya beneran XS. Jadi itu ya. Karena dia mungkin karena Asia, pasar utamanya Asia, jadi dia ngikutin badan orang Asia gitu, yang kecil kan. Apalagi kalau aku baru dengar, owner-nya ternyata orang Korea. Wow. Jadi badan orang Korea kan segini-segini, deh. Segini nggak? Iya, segitulah. Segini lah. Jadi ya, wajar, baju kecil-kecil ya. Gimana-gimana kalau cewek-cewek posnya? Kalau cewek-cewek tuh ya. Posnya gimana? Coba. Kita cobain baju, nih. Kita cobain baju. Pake HP. Pake handphone. Coba nih handphonenya mana? Gini nih, handphonenya. Raktekin, Kak. Gini. Posnya gimana? Aduh. Gini, gidih, gidih. Eh, eh. Gini, po. Kita transisi. Oh siap. Udah kayak Madam Chinese gitu kan. Waktunya tipas. Habis ini. Ini udah berapa kali ya pomelo kerja sama bareng Nathya. Sebelumnya. Udah ga kehitung sih. 19 ga sih? Kira-kira selama 19 kali itu kerja baru? 19 kali ya, 2019. Oh 2019, oke. Dari 2019 sampe sekarang. Cuma aku ga tau berapa kalinya. Kayaknya udah ga kehitung sih itu. Kerja sama Natya Sina tuh so far gimana sih kak rasanya? Enak. Kalo kerja sama orang kan, kita liat dari cara balesnya, dari segi kualitas kerjanya, aku suka kok seneng sama Natya. Makanya sekarang kan diakungin lagi. Aku juga seneng sama pomelo. Apalagi kalo dikasih ini, pilihan itu tuh kayak lucu-lucu banget, tapi pusing. Pusing karena bagus semua gitu. Nanti mungkin dikasih aku lebih banyak pilihan ya. Guys, akhirnya sampe rumah. Ya beginilah kegiatannya, tapi belum selesai guys. Walaupun udah sampe rumah, bukan berarti aku bisa hongkang 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 hengkang hengkang. Leha-leha. Karena masih ada kewajiban lain, yaitu aku harus nge-post story, aku harus nge-post Instagram feed juga, plus bikin caption, plus pilihin foto, plus, 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 plus. Kalian tau gak tersusah, salah satu tugas tersusah bikin caption? Misalnya kalian punya ide caption yang menarik buat aku? Boleh ditulis di kolom komen ya. Jadi ya, thank you buat temen-temen. Aku seneng banget jujur hari ini, karena aku bisa main ke story Pomelo juga. Dipercaya sama Pomelo buat live di Instagramnya Pomelo langsung. Karena dia brand interasional juga. Thank you kepercayaannya buat aku. Aku masih banyak belajar juga. Aku mau lanjut kerja dulu. Thank you buat temen-temen yang udah nemenin dari awal kemarin, dari beberapa hari yang lalu. Kita collab buat Kibo Cheese. Aku sama Kibo. Kalian juga make sure, stay tune di Instagramnya Kibo Cheese dan aku, Natya Shina. Untuk promo-promo, atau kalian pengen cobain cake-nya Natya Shina. Collab sama Kibo tuh kayak gimana sih rasanya? Ada dua rasa. Choco Berry dan Yuzu Lemon Strawberry. Itu dua-duanya enak banget. Wajib cobain di store-store-nya Kibo. Ada di seluruh Indonesia juga. Seluruh Indonesia, seluruh Jakarta. Jabodetabek ya. Dan kalian bisa pesen lewat Crab Food. Apalagi ya yang mau aku sampein. Udah intinya aku seneng. Harus ini mau packing sold out juga. Thank you. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kalo kalian suka sama konten-konten kayak gini. Atau kalian mau part 3-nya, komen juga di kolom komen. Siapa tau? Kanannya belum puas. Kayak part 1 kemarin kan? We need part 2. Oke ini udah part 2. Kalo masih butuh part 3, komen juga di kolom komen. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax